kick oke guys hari ini spesial karena saya mau menurutin permintaan dari teman-teman subscriber dan yang udah nonton-nonton video-video saya nembak ikan salah satunya ada yang minta dibikinin tutorial yaitu membuat passer buat nembak ikan kali ini saya bakal gunain ini jari-jari motor jari-jari motor yang ini saya pake ukuran jari-jari motor yang motor depan yang lebih panjang soalnya kalau yang motor ban motor belakang itu jari-jarinya lebih pendek jadi kita pake yang sekitar kurang lebih 20 cm lah ini dan ini sangat murah sekali sangat terjangkul lah pokoknya buat passer ya oke kita langsung aja ya oke guys ini apa namanya ini jari-jari motornya dan alat-alat yang kita gunakan ini ini guys ini contohnya ini tang terus ini gerenda saya pakenya yang gerendanya yang gerenda buat motong tapi guys ya tapi gak apa-apa ini bisa semua jadi bisa buat motong tapi emang kalau ntar kalau mau yang dibikin dibikin ruidnya emang harus pake ini soalnya ntar itu janjinya kayak gini guys ini guys kita ntar bikin ruidnya kayak gini nah gimana mantep kok ini ntar wujudnya kayak gini ya guys ini jadi dari bahan kepalanya itu awalnya kayak gini ini yang langsung dari jari-jari motornya guys yang sepasangnya itu saya gak tau ini namanya apaan tapi pokoknya ini ntar kita benduk kayak gini dan emang harus pake gerenda yang kayak gini gerenda tipis ya ini gerenda buat khusus potong kalau gak bikin pake ini bakal susah bikin ruidnya yang kayak gini itu ya oke 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 kita mulai saja guys setelah kita rapikan seperti ini ini tadi bagian ini bagian ujung setelah bagian ujung kita rapikan kayak gini ini bagian ujung kan ini ada kepalanya kita rapikan jadi kayak gini guys ini kalau kita ada rapikan ini benduknya udah jadi rata kita bikin agak kerucut sedikit dikit ya udah kelihatan oke langsung saja kita bikin ruidnya ya ini kita kendorin biar ada ruang yang di dalamnya itu kurung kokus guys ya gimana ini ini udah kita kendorin guys ya terus langsung kita aja bikin ruidnya bagian atasnya sini ini kita bikin ruid guys kita langsung pake tangnya guys biar gak panas guys kita tandai dulu guys bagiannya biar lepas di tengah oke guys kita langsung bikin aja guys kita mulai bikin ruid biar lepas di tengah Oke guys Ini awalnya kita bikin kayak gini dulu Kita bikin agak kerucut ya guys Ini bentuknya kayak gini dulu Langsung kita bikin bentuk ruidnya ya guys Ini bagian dalamnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini bentuknya jadi kayak gini Ini udah ruid cuman belum terlalu rapi ya guys Kita rapiin dulu Kita pakai kikir Kikir kalau tempat kalian apa ya guys Saya tahunya kikir ini guys Atau gerendaan atau buat apaan lah Ini buat ngalusin bagian-bagiannya Biar rata ya guys Ini bisa Pokoknya ini Tapi kalau hari ini saya ini bikinnya Buat peluru ketapel ya guys Tapi sama aja caranya Karena ketapel juga harus butuh Apa namanya Bagian ruidnya ini buat pegangan Ya oke Langsung aja kita rapiin bagian ini Oke kita rapiin guys Oke guys Ini setelah bagiannya udah rapi Udah mulus ya Jelas kan guys Udah keliatan Gimana? Jelas? Oke Kita lepas ya guys Kita lepas ini Setelah kita lepas Kita pasangnya balik ya guys Kita balik kayak gini Ini yang tadi kan awalnya kita kayak gini Karena biar bikin ruidnya Setelah ini jadi ruid Kita balik kayak gini pasangnya Jelas sih? Jelas Si fokus Kita ulangin pasang ya guys Sebenarnya tadi ada Apa benangnya Mengangguin Kita pasangin dulu aja Ini kita Mentokin dulu aja Kita bikin ujungnya ini Kita bikin lancip ya guys Bikin kerucut dulu Oke Sini guys Oke kita naikin nih guys Aduh Terlalu longgar Ini kan terlalu longgar guys Ini bisa lepas Jadi Bagian Bagian atasnya gini Kita lilit pake benang ya guys Kita kencengin pake lem korea guys Ya Kita tetesin nih Bagian lilitan benangnya ini Kita tetesin Kita tetesin ya guys Setelah kita tetesin Kita lilit lagi ya Lilitannya kita bikin lebih tebal Ini sebenarnya fungsinya benang ini Buat penahan ya guys Kita tetesin lagi Ini pakenya lem korea guys Ini harus lem korea Soalnya lem korea itu yang Bisa dibilang cukup kuat Buat ngerekatin Bukan lem kayu guys Apa aja bisa Kerekatin nih guys Apalagi Cangkem-cangkemnya tonggo Yang banyak bacot guys Kita bisa rekatin pake ini guys Kita tetesin lagi Sekarang bagian Ininya Bagian yang roidnya Ya Leland Kita jika kasih tetesin dikit ya guys Kita tetesin dikit Aduh Aduh ya Gak pas ya Oke Kita tunggu kering bentar ya guys Ini Karena lemnya udah kering Langsung kita rapiin aja Kita pake gerenda lagi guys Nah ini Kalau udah rapi Jadinya kayak gini guys Oke Sekarang kita Bikin bagian rocknya ya guys Kita Potong Ntar jadinya kayak gini Bagian ininya Kita potong Ntar jadinya lurus kayak gini guys ya Langsung kita bikin bagian rock Oke 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 guys Sekarang kita bikin Rock ya guys Rock Rock kayak gini Tapi kali ini Ini kan saya pake selang pompa Tapi kali hari ini Saya gak bakal pake selang pompa Saya mau pakenya ini Ini bullpen Yang sering bisa Biasa dipake Temen temen juga Ini ntar yang Saya mau saya bikin rock Kita ukur dulu guys Sebelum kita potong ya Kita ukur di bagian Satu setengah senti aja ya guys Soalnya kita kan ini Apa nanya Saya ini kan Mau bikinnya buat Fokusnya buat yang Peluru ketapel Kalau Peluru pasir ya Itu selera sih Tapi saya seringnya bikin Sekitar dua sentian Kalau buat Peluru pasir Tapi Berhubung ini kita mau Buat peluru ketapel Saya bakal bikin di Satu setengah senti Oke Kita langsung ukur aja Langsung kita potong Langsung kita potong Ini lubang bekas Bullpennya ini Ini kecil banget ya guys Ini tuh bahannya Bahannya emang Terbuat dari teflon Jadi ini cukup bagus Dan cukup awet juga Ayo Kita lubangnya perbesar Pake ini Alat yang tadi lupa Gak saya Keluarin Ini penting juga Buat Ngegegin lubangnya ini ya guys Kita lubangnya gedein Ini sekitar Mungkin Satu setengah mili Sampai dua milian Soalnya saya gak punya Jangka sorongnya Buat ngukur Jadi Kita langsung Ini saya pake Bikin pake paku aja guys Yang ukurannya Lebih kecil dari Lebih kecil dari Jari-jari motornya Pokoknya Langsung kita Lubangin aja guys Cara lubangnya Kita pegang Pake Ini ya guys Pake tang ya Oke Kita liat Sekarang kita Bikin rada Agak lanjut Dikit guys Bikin bentuk kayak gini guys Sekarang kita masukin Rata Udah panas banget guys Udah panas banget guys Jalan guys Kampret guys Oke setelah kita pasang Kita rapikan guys Bagian Sininya Oke guys Setelah ini jadi Ya Kita rapikan Langsung Ini saya langsung ukur Di Saya ukur Langsung pake Laras 6mm ya guys Soalnya Senapan saya itu Larasnya 6mm Jadi Ini Kita cek Ya Oke Ini udah Rada kesit ya Oke Mantap Ini Walaupun ini bisa buat Pasar Ini juga langsung Sekalian kita bisa buat Ketape loh guys Makanya saya langsung ukur Sekini Jadi saya buat langsung Dua macam alat Selain senapan Kita juga bisa pake Buat pasar Oke Sekian dari saya Terima kasih Salam pasar Salam pasar mania Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati